Turnamen Pela Dunia selalu melahirkan banyak cerita, baik itu kisah yang bahagia, sedih, maupun momen lucu dan unik. Beberapa kejadian di Pela Dunia menjadi sangat ikonik dan menjadi cerita yang sempat mehebohkan jagad raya. Sepanjang sejarah dilaksanakannya Pela Dunia, terdapat momen yang tidak bisa dilupakan hingga saat ini oleh para pecinta sepak bola. Pada tahun 2022 ini, Qatar diberikan kehormatan untuk menjadi tuan rumah di ajang Pela Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Akankah ada cerita baru? Menarik untuk kita saksikan. Dan inilah lima momen Pela Dunia yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Mari kita saksikan. Di posisi pertama, gol cantik James Rodriguez. Momen ini terjadi pada saat Kolombia berseteru dengan Uruguay di 16 besar Pela Dunia 2014. Saat itu, gol James Rodriguez menjadi gol terbaik di turnamen 4 tahunan tersebut dan memenangi penghargaan FIFA Puskas Award. Di posisi kedua, insiden ketika Alex Song memukul Mario Mansukic. Hal tersebut terjadi saat timnya Kamerun melawan Kroasia pada babak penyisian grup A di Pela Dunia 2014. Alex Song dengan sengaja memukul Mario Mansukic dari belakang menggunakan sikunya. Sontak saja Alex Song langsung diganjar kartu merah oleh sang pengadil lapangan. Dan dari pertandingan itu, Kroasia menang telak 4-0 atas Kamerun. Di posisi ketiga, gol Frank Lampard yang tidak disahkan. Gol cantik dari Frank Lampard yang tidak disahkan gol oleh sang wasit karena dianggap tidak melewati garis. Padahal lewat tayangan ulang, bola sudah sangat jauh melewati garis gawang. Tetapi bola tersebut memantul keluar dan langsung sigap ditangkap oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Insiden ini terjadi ketika Inggris melawan Jerman pada babak 16 besar Pela Dunia 2010. Atas kejadian ini, disinilah cikal bakal mulai diterapkannya video asisten referee atau VAR. Di posisi keempat, Luis Suarez menggigit Gheorghe Cuellini. Insiden ini terjadi pada Pela Dunia 2014 di Brazil saat Uruguay berhadapan dengan Italia dan ini menjadi momen yang sangat kocak pada Pela Dunia tersebut. Di posisi kelima, Tendangan Kung Fu Nigel De Jong. Tendangan Kung Fu Nigel De Jong kepada Sabi Alonso yang cuma dihadiahi kartu kuning oleh wasit Hauerweb. Karena dalam tayangan ulang, seharusnya sang wasit bisa memberikan kartu merah langsung kepada Nigel De Jong. Peristiwa itu terjadi saat Belanda bertemu Spanyol di final Pela Dunia 2010 lalu. Itulah tadi 5 momen unik dari Pela Dunia yang telah terjadi. Yang mana menurut kalian yang paling membekas diingatan Anda? Tuliskan komentar-komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!